100.000 kasus dan 5.000an kematian ini, apakah 5.000 nyawa itu nggak cukup untuk semua orang berpikir ini, ini sesuatu yang nggak bener gitu. Dijaga dong postingan Instagramnya, ayo dong nggak usah dong, kurang di kafe bareng-bareng dong, samping-sampingan nggak pakai masker sama orang lain, be considerate. Sikap yang abai itu akan memperlambat pandemi ini, jadi selesainya pandemi itu sangat bergantung dengan bagaimana sikap kita sehari-hari. Pemahaman yang salah, sikap yang salah, dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat luas, itu yang penting. Di rumah sakit selalu ada kasus baru pasien-pasien yang dirawat karena curiga COVID-19, dan jumlahnya tidak pernah menurun. Dan ini bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, dan ini adalah tindakan yang sangat melelahkan. Beberapa kali pasien yang saya ajak ngobrol tadi pagi gitu ya, sorenya saya dengar kabar sudah pindah ICU, besoknya udah nggak ada. Mungkin harus terjadi pada dirinya dulu, mungkin harus terjadi pada orang sekitarnya. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Harus ingat bahwa kematian tenaga kesehatan di Indonesia terkait dengan COVID termasuk yang tertinggi. Kami sehari-hari terus-hari bekerja dengan rasa was-was, gimana pun kami ini manusia biasa. Karena saya lihat langsung di lapangan, saya resmi ya hampir nggak bisa berkata-kata nih. Karena bahasanya ini kurang nyata apa gitu kan. Seandainya dari awal pemerintah lebih sigap, seandainya dari awal masyarakatnya lebih peduli. Pasti nggak begini, tapi kita harus maju lebih ke depan. Teman-teman public figure, teman-teman artis, penyanyi, tolong gunakanlah pengaruhnya untuk hal-hal yang baik. Mau persayani konspirasi, mau itu terserah, tapi tolonglah pakai masker dan social distancing. Dengan itu kalian bisa menyelamatkan nyawa sih. Garda terdepan adalah masyarakat. Tenaga kesehatan ada di paling belakang untuk menyelesaikan masalah yang tidak teratasi di masyarakat. Jadilah manusia yang bertanggung jawab bagi manusia lain.